ini dia ayamnya ini kayak saya ayam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejelur semuanya sekarang saya lagi di tempat dibilang peternak bukan dibilang lukun dibilang desainer grafis ya pokoknya multi talent ternyata mas Resi ini punya kegiatan hobi yang uniknya itu ada satu peliharaannya yaitu ayam 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 ini awal mulanya kapan awal mulanya sudah lima tahun yang lalu sudah hampir lima tahun terus ininya maksudnya beda yang paling teleknya itu apa ayam brahma sama ayam yang umumnya kalau dulu dia dari postur segitu sih beda-bedanya itu postur ya satu postur satu ya sebetulnya kalau di luar negeri itu aslinya iya mas ayam dari iya aslinya kalau di sana itu sebetulnya berkonsumsi yang mau buat telur tapi karena di Indonesia di angkannya unik terus menjual ya dia jadi ayam hias kalau postur juga beda sama ayam umum iya kedua dia kayak ada salah-salah cukri lah kalau kita bilang jaman dulu nanti kita lihat ya ini lagi kandangnya nggak maksudnya ini lo udah berapa banyak yang udah lo ternakin ini ayam brahma udah banyak ya udah banyak sampai lupa ini 10 bulan terakhir tapi memang di daerah gombong potensi nggak ayam brahma ini kalau dibilang potensi-potensi tapi kalau untuk orang gombong sendiri dia masih bingung tentang harga jadi disamanya sama bangkok ketika kita nyebut nominal kok lebih tinggi dari bangkok ya karena dia belum tahu fungsinya sih ayam brahma ini sebagai ayam hias soalnya kalau di sini iyalah kita lihat-lihat aja lah kita lihat-lihat aja kita lihat ya ini dia sebagai pengasuh pengasuh yang merah itu 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 bawangnya bawangnya ayam Brahma ada nama-namanya ada jenis-jenisnya dia Oh ada nama-namanya mantep ya Google blue-gold etret jenis-jenisnya seneng keluar ini kalau perbedaan perbedaan yang spesifik itu itu di ceker ya ada bulunya ya ya kan posturnya lebih besar pasti terus sama itu ya ceker sama apalagi mas ini berapa bulan mas 6 bulan 6 bulan segede gini tuh selora segede apa sama selora sama kayak ayam ini kalau 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 gizinya dia enggak kayak kita makan enggak kayak ayam kampung ya Mas ini bisa satu meter tingginya Oh iya iya asal kita gizinya tuh bener-bener dijaga bener ya makanan yang bener-bener kontes juga dia jadi postur nanti kelihatan Iya jadi manfaatnya sebetulnya ini apa mas hiasan apa iya sebetulnya telur ya iya telur daging iya ininya dagingnya sama-sama kampung Oh ya berarti kalau misalnya bosun jadi potong lah ya tapi ayam sultan ayam sultan ini umur 6 bulan ya jantan ya nih dia cara menghasilkan weh langsung ke sini hahaha belum weh belum-belom dikasih air ya air ya seret-seret hahaha kalau keren kerrk 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 Hai dua aja mas yang cepet padeng dirumur tuh dia pembentuk Memanfaatkan lahan pecarangan rumah yang minimalis Jadi ini kawan saya yang satu ini iseng-iseng aja sebetulnya Tapi bisa jadi inspirasi buat kalian semua Dan penghasilan Jadi gak kerasa ya Ada yang kepengen beli Ada yang kepengen minta digantiin Apa mas? Tipsnya mas Buat yang kepengen ternak, ayam Brahma Tipsnya hanya kita ya klaten Intinya keinginan Ya insya Allah bisa jadi penghasilan Lumayan lah, bata-bata uang dapur Itu aja Oh iya satu lagi Ini lo, ayam lo dijual kan? Oh dijual Jadi kalau ada yang kepengen Silahkan disiap langsung Ntar saya kasih di deskripsi nomor HP-nya Ya jadi urusan ayam Brahma sama burung Burung tak utut Itu ya Thank you Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!